Intro Ahoi Horas, apa kabar Anda? Seperti biasa kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Kami membingkainya dalam bingkai Sumatera, bersama saya Agnes Kessia. Namun masih tentang perempuan, ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia membuat pengarus utamaan gender penting menjadi acuan dalam pembangunan nasional. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Kuala Namu mengadakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang membahas tentang pengarus utamaan gender ini. Negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Realitanya, masih terjadi ketimbangan gender pada berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ketenaga kerjaan, dan juga pemerintahan. Berdasarkan data Human Development Report tahun 2000, Gender Related Development Index Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara, paling rendah dari negara ASEAN lainnya. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 mengatur tentang pengarus utamaan gender pun dibuat untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan nasional yang berspektif keadilan gender. Namun hingga saat ini, 18 tahun sejak instruksi Presiden tersebut dikeluarkan, masih terdapat kekurang pahaman mendasar tentang manfaat PUG ini. Untuk itulah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Tipe Madia Pabian B Kuala Namu gencar melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi PUG pada para karyawan di Kantor KPPBC TMPB Kuala Namu Deli Serdang belum lama ini. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen KPPBC TMPB Kuala Namu mendukung kebijakan dan pelayanan responsif gender dalam lingkungan kerja dan juga pelayanan pada masyarakat. Tujuan besar PUG, PUG ini sebenarnya hanya salah satu program. Tujuan besarnya adalah bagaimana kantor PYACUK Kuala Namu ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan di sana ada unsur yang menyangkut unsur gender. Sehingga gender ini sebenarnya kita memberikan treatment, memberikan hak, memberikan kewajiban sampai dengan implementasinya sesuai dengan kodrat masing-masing pegawai maupun pengguna jasa. Selama ini pandangan mengenai PUG hanya terbatas pada kepentingan perempuan saja. Dalam diskusi, Oza Olavia, Kepala Kanwil Direkturat Jenderal Beacukai Sumut meluruskan kekeliruan ini. Ia memaparkan bahwa PUG adalah strategi yang mengintegrasikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang didapat oleh perempuan dan laki-laki untuk menghilangkan subordinasi dan diskriminasi. Akunya, hal ini sudah berjalan di Beacukai, hanya saja terkendala dengan berbagai keterbatasan. Kalau untuk akses, kontrol perempuan, laki-laki, kalau khususnya di Kementerian Keuangan dan Beacukai, menurut saya, saya rasa sudah sama. Karena kesempatan, peluang dan keinginan dari sisi, apa namanya, kalau kita ingin pendidikan lebih tinggi, dari keinginan untuk memberikan aspirasi, inspirasi, inovasi, itu kesempatannya terbuka lebar semua. Meski terdapat hambatan, Beacukai telah menerapkan konsep PUG sejak pendirian kantor ini pada tahun 2015 silam. Penerapan itu terlihat dari pengadaan komponen fisik yang responsif gender di lingkup kantor Beacukai. Seperti pemenuhan layanan kebutuhan akan ruang bayi dan balita, pojok asih, ruang perawatan pribadi, slot parkir khusus, dan akses khusus bagi kaum difabel. PUG mesti diimplementasikan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Setelah pemaparan secara komprehensif, Yudi Dharma Nauli, Kepala KPPBC TMPC Kuala Tanjung ini mengaku mendapat pengetahuan yang cukup tentang PUG dari kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kali ini. PUG ini kan muncul karena label-label yang kita lekatkan, yang sebenarnya label-label itu tidak pada tempatnya. Kita bisa bergerak bersama, maju bersama, tanpa memandang gender, aksesibilitas segala macam. Dengan kita melepaskan label-label itu, keberhasilan satu bagian dari kita itu merupakan keberhasilan buat semua. Sehingga dengan cara yang mudah, kita lepaskan label-label sosial itu, dan kita bisa maju sama-sama. Keadilan dan kesetaraan gender sebagai cita-cita dan arah dalam pembangunan nasional hanya bisa terwujud jika masyarakat khususnya aparat negara memiliki kesadaran, kepekaan, dan respon serta motivasi yang kuat untuk mendukungnya.